Pemirsa Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau memberikan penyuluhan hukum kepada Kepala Desa, PGRI dan perangkat desa lainnya yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 19 Mei 2022 di Gedung Lam Bintan. Program ini merupakan bentuk kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan dengan sasaran. Kegiatan khusus ditujukan kepada perangkat desa yang ada di lingkungan Pemkap Bintan. Tingkat desa hingga tingkat kejamatan. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum sehingga para perangkat desa memiliki pemahaman, kesadaran dan melaksanakan hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kegiatan penerangan hukum ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa. Di bidang hukum salah satunya dalam pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa. Melalui program ini diharapkan dapat mencegah terjadinya dekadensi moral di kalangan perangkat desa, serta menghindari potensi tindak pidana lain. Program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas preventif kejaksaan serta kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat. Khususnya para perangkat desa agar dapat memahami hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya supremasi untuk terwujudnya perilaku anggota masyarakat Indonesia yang taat hukum. Selagi memasuk negara, di bidang penuntutan, masalah tugas buah dibidang, baik, seakan negara, untuk tiapannya, kebualan ini, tidak saya masuk, baik. Pekara-pekara korupsi, kita lebih mendepankan perkara-perkara yang besar. Modus pemerandi yang rumit, bergurian negara yang besar, itu prioritas kita. Tapi kita juga harus berbanding lurus dengan pencegahan yang dilakukan dengan pengawalan pengamanan dan pendampingan. 2, 3 Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Geri Yasid, Pejabat Tinggi di Lingkungan Kejati Kepri, Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Ramadhan Syah, Tim Liputan TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan. Ramadhan Syah, Tim Liputan TV Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Terima kasih.